Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck di Heaven Ayo langsung aja ke alurnya Setelah kematian Jin Taiwei dan Jin Buye Dengan cepat Xio Yan menatap ke dalam kehampaan Dia merasa sepertinya ada sesuatu yang salah dalam kehampaan ini Meskipun kekuatan paling kuat di aliansi Dewa Pertarungan telah dikerahkan saat ini Namun dalam perang yang sedang berlangsung ini Meskipun ada cukup banyak pasukan Dewa Pertarungan yang melawan dengan sengit Tetapi mereka juga harus berhadapan dengan pasukan Taishu yang mengenakan baju besi Dewa Palsu Dengan dua kristal merah di dada mereka Dengan ini dapat dinilai bahwa para pasukan Taishu ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari pasukan aliansi Dewa Pertempuran Sebelumnya para pasukan Taishu datang untuk menyelamatkan Jin Taiwei Tetapi sekarang dalam kehampaan muncul formasi lubang hitam lagi Dan itu bukan hanya Dewa Taishu Senyi Tetapi juga benda persegi yang sangat besar Yang menggantung di belakang para Dewa Taishu Senyi ini Sebenarnya Taishu tidak dapat melakukannya perjalanan ke aliansi Dewa Pertarungan dengan begitu cepat Dan untuk dapat datang begitu cepat ke aliansi Dewa Pertarungan Ada syarat lain yang diperlukan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan Dengan memasang formasi teleportasi ini di aliansi Dewa Pertarungan Dengan kata lain, sebelum Taishu memasuki dunia Senyi Taishu lainnya telah datang lebih awal ke aliansi Dewa Pertarungan Untuk memasang formasi besar untuk waktu yang lama Jika tidak, akan sangat sulit bagi Taishu untuk dapat menyerang Senyi dengan begitu cepat Bahkan jika dihitung, itu mungkin masih membutuhkan 100 tahun untuk datang dunia Senyi Tetapi meskipun mereka meninggalkan formasi besar di aliansi Dewa Pertarungan Tidak mungkin mereka dapat menggunakan formasi sebesar itu Kecuali ada pasukan Taishu yang datang diam-diam membuka formasi dan memasuki dunia Senyi Tetapi jika ini bukan masalahnya, ada kemungkinan lainnya Karena sebelumnya Xiong meninggalkan dunia Senyi Xiong menemukan beberapa tupung pasukan Taishu dalam kantong darah di Senyi Dan Xiong mengambil salah satu dari mereka sebagai avatar Taishu yang dia kembangkan dalam kantong darah Jadi kemungkinan terbesarnya ada sebagian dari mereka yang berada di tempat lain Dan Taishu diam-diam mengembangkan mereka di dunia Senyi Sekarang Xiong kurang lebih memahami bahwa kemungkinan yang kedua lebih mungkin dapat dilakukan Dan tubuh dalam kantong darah itu telah lahir Kemudian menyebar di dunia Senyi untuk membuka formasi teleportasi besar ini Sial, seharusnya saya khawatir akan ada dua gelombang Taishu yang datang Xiong berkata dalam hatinya Dia terus memikirkan Karena saat ini ada pasukan Taishu yang berada di ketiadaan Sihae dalam jumlah besar Dan kemungkinannya masih ada gelombang lain yang masih bersembunyi dalam kehampaan Sepertinya Taishu memiliki rencana yang sangat detail Namun Xiong untuk saat ini tidak dapat berpikir terlalu banyak Segera Xiong menata pasukan Taishu di sekitarnya Kemudian dengan sangat cepat Dia bergegas ke arah kerumunan pasukan Taishu Mengayunkan penguasa berat misterius dengan keras Yang membuat tumpul bergemar di keampaan Duar, duar Ledakan demi ledakan terus muncul dalam medan perang Menghancurkan para pasukan Taishu ini Meskipun begitu mata Xiong juga menyapu ke sekeliling Pikirannya menganalisa situasi pertempuran Bahkan dalam menghadapi pengepungan ini Semua kekuatan abadi mengalir dengan gila-gilaan Sekarang Xiong tidak lagi menyempunyikan kekuatannya Meskipun Xiong tidak sekuat yang mulia Tetapi kekuatannya terbukti dengan sendirinya Bahkan dia juga bisa melihat detailnya Bahwa beberapa dari pasukan aliansi Dewa Petarungan di belakangnya Mereka memilih untuk tidak terlibat dengan Xiong dan yang lainnya Mereka menghilang dengan sangat cepat Tapi saat melihat itu Xiong juga tidak banyak bicara Karena dia hanya berpikir tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu Untuk kebanyakan orang dari aliansi Dewa Petarungan Bagaimanapun Jin Taiwei sebagai pemimpin aliansi Dewa Petarungan telah terbunuh Dan dia belum mengambil alih ke pemimpinan aliansi Dewa Petarungan saat ini Sekarang Xiong hanya dapat fokus dalam pertempuran Karena Xiong mengetahui bahwa pasukan Taishu tidak takut dengan kematian Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup Dan baju besi Dewa Pasu keluar dari tubuh mereka Kemudian kembali ke sarang Dewa Taishu Tidak butuh waktu lama bagi mereka membangkitkan pasukan Taishu lainnya Jiwa Cimi sudah waktunya bagi Anda untuk bergerak Xiong mendengus dingin setelah Xiong memberikan perintah Dengan cepat Jiwa Cimi memasuki medan pertempuran Dia terus meninju kerumunan pasukan Taishu dengan liar Segera suara ledakan keras terus terdengar Tuar! Tuar! Jiwa Cimi tak terhenti-hentinya Membunuh ratusan pasukan Taishu di sekitar Xiong dengan cepat Jelas dibawa kekuatan Dewa Asli Bintang Delapan Dalam waktu singkat dia dapat membunuh dengan mudah Bagaimanapun para pasukan Taishu tidak mungkin menjadi lawan Jiwa Cimi Sekarang Jiwa Cimi bergegas menyerang 10 mil jauhnya di depannya Sialan! Para bajingan ini akan mundur Bahkan tanpa mengucapkan kata-kata Tepat ketika melihat pemandangan ini Jiwa Cimi tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya Tapi dia berkata dengan jijik Pada saat yang sama Seiring berjalannya waktu Formasi di atas Aliansi Dewa Pertarungan Juga akhirnya runtuh Yang membuat para orang di Aliansi Dewa Pertarungan terdiam saat ini Karena mengetahui apa yang terjadi Mereka semua melihat kematian Jin Huye dan Jin Taiwe Dengan mata kepala sendiri Namun saat mereka melihat Xiong yang tergantung Di udara dengan jubah hitam Dan memegang penguasa berat misterius yang sunyi Bahkan yang membuat mereka semakin bingung adalah Saat mereka melihat formasi besar runtuh Ada apa ini? Mengapa? Begitu banyak veteran Aliansi Dewa Pertarungan Yang bergegas ke udara Semua sosok saling memandang Dan berkata perlahan Jelas mereka melihat kekuatan Yang ditampilkan Xiong Jadi mereka semua Memandang Xiong dengan kagum Setelah formasi besar runtuh Xiong perlahan memalingkan muka Dan memimpin para veteran turun Di beberapa halaman Di Istana Aliansi Dewa Pertarungan Pada saat yang sama Tiba-tiba ada sebuah sosok Yang mengendarai binatang terbang Adalah yang paling mencolok Karena dia langsung bergerak Mendekati bagian depan Xiong Dan berkata Saya berpikir Anda tidak akan pernah kembali Jika saya tahu lebih awal Anda kembali Saya akan memperbaiki sumber air panas Mungkin saya memiliki kesempatan Untuk membuat ramuan cinta bersama Anda Dan saya akan berbakti kepada Anda Tepat ketika mendengar kata-kata itu Ada kerutan di wajahnya Namun Xiong tertawa terbahak-bahak Dia tidak menyangka Setelah tidak bertemu Untuk waktu yang sangat lama Kecerobohannya tidak berubah sama sekali Untungnya nona-nona muda Di batera rumah hantu Agak jauh dari Xiong saat ini Jika mereka mendengarnya Mungkin orang ini akan membuatnya Merasa lebih malu saat ini Su Apakah semua orang dari Klan Bunga sudah datang semuanya? Xiong melihat jenis orang Dengan ingatan yang dalam Tidak ada keberadaan kecil Di antara orang-orang ini Tanpa kecuali Tapi ini hanya secara dangka Dapat bersembunyi di aliansi Dewa Pertarungan Dan menjadi kisah tentang Sisi lain dari kekuatan yang tersembunyi Tidak mungkin Bagi orang-orang ini Hanya seorang siswa biasa Namun jika mereka disembunyikan Dengan cara ini Mereka tidak memiliki arti Keberadaan mereka sendiri Jadi mereka semua harus memiliki reservasi Tapi tidak dilakukan lagi Ketika Xiong benar-benar muncul Dan kembali ke dunia sensi Untuk melawan invasi Taishu Mereka akan mengungkapkan Kekuatan mereka yang sebenarnya Tapi sekarang Mereka masih memiliki keraguan Di mata mereka Karena Xiong tidak seperti Yang mereka harapkan Xiong tidak sekuat yang mulia Jadi mereka tidak dapat Menerimanya untuk sementara waktu Di mana Xiong berada? Masih ada dendam baru Dan lama yang belum terbalaskan Siapapun yang telah berpartisipasi Dalam pembunuhan tim Fairless Saya Xiong tidak akan Membiarkan kalian pergi Xiong berteriak dengan marah Segera Xiong melihat sekeliling Kemudian dengan cepat Xiong dapat melihat Xiong Tidak jauh darinya Pada saat ini Ada dua orang berdiri Di sampingnya dengan kulit pucat Seolah-olah menjaga Xiong untuk melarikan diri Segera Xiong menatap Xiong yang ingin melarikan diri Tiba-tiba Cahaya putih yang menyelokan Menyebar dari mata Xiong Karena jika Xiong tidak menggunakan Kekuatan Bayan Mungkin Xiong telah melarikan diri Dari sini Dan akan sulit mengejar Dalam kekacauan sekarang Jadi satu-satunya cara Menggunakan mata putih Bayan Untuk mengontrolnya Segera tanda lima bintang Di tengah alis Xiong bergedip Kemudian dia bergegas Mengambil satu langkah Kemudian langsung meninju Xiong dengan ganas Yang membuat tubuh Xiong Meledak dengan keras Tuar Jelas Kekuatan pukulan Xiong Itu pasti bukan kekuatan Yang bisa ditanggung oleh Xiong Karena ketika pukulan Xiong Mendarat di tubuh Xiong Bahkan tidak terdengar Setengah jeritan yang menyakitkan Tetapi justru tubuhnya Langsung meledak dengan keras Bahkan yang lebih mengejutkan Kedua sosok yang berdiri Di samping Xiong Dapat melihat dengan jelas Xiong hanya menggunakan Satu pukulan Untuk membunuh Xiong Bagaimanapun Xiong hanya dewa pertempuran Bahkan untuk membunuh Jin Taiwe Yang telah menerobos keabadian Xiong menggunakan Satu pukulan Tepat ketika semua orang Di aliansi dewa pertarungan Melihat pemandangan ini Juga tercengang Jelas Mereka tidak dapat Membayangkan Kekuatan Xiong saat ini Pada saat yang sama Di antara puluhan ribu sosok Dalam kerumunan yang padat Ada sebuah sosok Yang berwajah cantik Yang sangat menarik Perhatian Xiong Segera Xiong menatap sosok Di kejauhan Dengan tatapan yang agak terkecut Dia memegang pedang panjang Yang dimasukkan Kedalam sarung pedang Di tangannya Kemudian sosok itu Mengecangkan kelima jarinya Dengan tubuhnya Yang sedikit gemetar Hai Xiong Apakah anda tidak mengenalnya? Sebuah sosok bertanya Kepada Xiong Dan sosok cantik Yang berada di samping Xiong ini Adalah Mei Ling Dia berdiri dengan tangan Di belakang punggungnya Mengangkat kepalanya Dan melihat wajah Xiong Yang tersenyum di udara Tetapi mata Mei Ling Menyipit sedikit Karena itu adalah Masalah sepele Jika Xiong mengenal Yun Xi Dia menggelengkan lengannya Lalu Menundukkan kepalanya Pipinya sedikit memerah Perasaan di hatinya Tersembunyi di bagian terdalam Setelah bertahun-tahun Dia pikir Dia telah benar-benar Melupakannya dalam hidup ini Dia tidak akan pernah Mengingatkan Dengan kisah di pegunungan Binatang Buas Selamanya Dia akan selamanya Terkubur di dalam hatinya Dapat dikatakan Bahwa rentang hidupnya Akan sangat aneh Saya khawatir Tidak ada dia di dunianya Tetapi dia sengaja Melupakannya Tetapi menemukan Bahwa kehidupan abadi Tidak dapat benar-benar dilupakan Dia memilih Untuk percaya pada Xiong Jika Yun Yun tahu Bahwa tidak pernah ada hal Seperti itu di dunia Apakah itu benar-benar Yun Yun Xiong berkumam dengan suara rendah Tepat ketika Mei Ling mendengar Kata-kata itu Dia memanggil Xiong dengan keras Xiong, apakah Anda benar-benar Tidak mengenalnya? Tepat ketika Mei Ling Memanggil Xiong, Yun Yun mendengarnya Dia langsung menoleh ke arah sumber suara Kemudian menatap Xiong dengan wajah terkecut Di wajah cantiknya Melihat itu Mei Ling dan Lin Xiong berkata Bukankah itu tampak lucu? Sepertinya Nama Xiong terlihat sesat Keduanya Tertawa terbahak-bahak Terima kasih telah menonton!